Intro Cara mempercepat koneksi wifi di sebuah jaringan wifi menggunakan salah satu fungsi di CMD atau komenton Ujiannya adalah untuk mendapatkan bandwidth prioritas dari sebuah jaringan wifi sehingga bandwidth yang masuk ke pangkat kalian, entah itu laptop atau PC akan menjadi lebih besar dan lebih prioritas ke jaringan kalian sehingga pada saat kalian melakukan aktivitas download ataupun aktivitas yang lain yang menggunakan jaringan wifi menjadi lebih cepat tentu saja ini berpengaruh ke pengguna yang lain jika bandwidth kalian sudah tinggi maka pengguna yang lain yang tidak menggunakan cara ini untuk mempercepatkan wifi mereka akan menjadi lebih luar sebelum lanjut ke videonya channel ini adalah channel baru saya mohon support dan dukungan kalian semua untuk mendukung dan support channel ini menjadi lebih besar lagi caranya cukup mudah kalian tinggal tekan tombol subscribe yang ada di bawah video jadi kemudian nyalakan loncengnya oke guys kita lanjut bagaimana cara untuk mempercepat atau memperbesar bandwidth jaringan wifi yang akan masuk ke perangkat kalian yang pertama-tama kalian lakukan adalah dengan cara menekan tombol Windows R dulu Windows R kemudian kalian ketik disitu cmd cmd kalian enter setelah tampilan seperti ini setelah tampilan seperti ini ini kalian 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 ketik ipconfig kemudian kalian kasih spasi garis miring all ipconfig spasi garis miring all kemudian kalian enter nah tentu saja kalian sudah terhubung ke jaringan wifi sudah ada jaringan wifi yang terhubung kemudian kalian cari disitu dns server yang ini guys yang ini ya ada beberapa digit angka kalian block disitu dns server ini kemudian kalian copy atau dengan cara menekan ctrl c di keyboard di laptop kalian nah setelah dns server copy kalian lanjutkan titik di bawah yaitu ping kemudian kalian kasih spasi ping spasi min l min l kemudian kalian masukkan angka dari 100 sampai 1000 semakin besar angka yang kalian masukkan maka semakin besar juga bandwidth yang akan kalian terima dari jaringan wifi tersebut kita contohkan saya akan pakai disini adalah angka 1000 setelah masuk angka 1000 kemudian kalian kasih spasi lagi kalian ctrl v atau paste dns server yang kalian copy tadi itu dia kemudian kalian kasih spasi min t enter nah ini dia hasilnya jika sudah terlihat seperti ini replay from replay from dns server yang kalian tadi copy dan berjalan ya berarti ini cara ini berhasil dan 99% bisa dipastikan bandwidth kalian akan naik aktivitas di laptop atau PC kalian entah itu download atau aktivitas yang lain akan menjadi lebih cepat terutama aktivitas-aktivitas yang menggunakan jaringan wifi ya itu salah satu tip atau cara untuk mempertepat koneksi wifi kalian di laptop atau PC kalian dan tentu saja cara ini hanya bisa digunakan di laptop belum bisa digunakan di handphone oke semoga mudah-mudahan apa yang saya share di video ini bermanfaat untuk kalian semuanya terimakasih sudah menonton video ini dan terimakasih bagi kalian yang sudah men-support channel ini untuk selanjutnya channel ini akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat atau informasi-informasi yang sekiranya bermanfaat untuk kalian semuanya terimakasih sudah mampir dan terimakasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati